Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, minggu reminiseri, minggu-minggu perjalanan mengingat penderitaan Tuhan Yesus. Minggu-minggu prapaskah. Firman Tuhan akan menyapa kita dari surat Rasul Paulus pada Jemaat Roma, pasal keempat, diawali dari ayat pertama hingga ayat lima dan ayat tiga belas sampai ayat tujuh belas. Saya akan bacakan untuk kita seluruhnya. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, Bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak dihadapan Allah. sebab apakah dikatakan Nas Kitab Suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan, janji kepada Abraham dan keturunannya, bahkan ia akan memiliki dunia. Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-siala iman, dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murkah, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari Bapak kita semua. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi Bapak banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firmannya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah ada orang benar? Itu pertanyaan saya ketika mempersiapkan korbeni. Apakah ada orang benar di dunia ini? Sebab Alkitab mengatakan dalam Roma pasal 3, ayat 22-23, bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini. Semuanya telah berdosa. Seorang pun tidak ada di dunia ini yang hidup dalam kekudusan. Semuanya telah berdosa. Lalu pertanyaan saya tadi mempersiapkan korbeni, apakah ada orang benar? Tentu tidak ada. Seorang pun tidak ada orang benar di dunia ini. Di bawah kolong ini tidak ada seorang pun orang benar. Tapi orang yang dibenarkan banyak. Saudara dan saya juga orang dibenarkan. Orang yang dibenarkan banyak. Tapi orang benar tidak ada. Orang yang dibenarkan oleh Tuhan banyak. Sehingga jika firman Tuhan ini mengatakan dibenarkan karena iman dengan bercerbun kepada Abraham. Saya yakin dan percaya saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita semua telah mengerti siapa itu Abraham. Jika masih ada di antara kita yang belum mengerti siapa itu Abraham, berarti kita maaf tidak tamat sekolah minggu. Belum tamat kita sekolah minggu. Karena sekolah minggu mengatakan Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak aku anaknya dan kau juga mari puji Tuhan. Itu nyanyian anak sekolah minggu. Nyanyian anak sekolah minggu jelas digatakan bahwa kita ini secara iman adalah anak-anak Abraham. Secara iman. Kita ini anak-anak Abraham. Karena Bapak Abraham adalah Bapak orang percaya. Bercermin dengan kepada Abraham maka kita dikatakan dibenarkan karena iman. Banyak definisi iman. Yang paling sempurna adalah Ibrani 11 ayat 1. Itu sungguh luar biasa itu. Sekalipun judulnya dikatakan di sana saksi-saksi iman. Itu yang mendekati paling sempurna. Masih mendekati paling sempurna saya katakan. Kenapa? Karena Ibrani 11 semuanya dituliskan di sana dalam perjanjian lama orang-orang yang punya iman yang sungguh luar biasa. Mulai dari habil. Jika Ibrani 11 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu definisi iman. Tapi itu saya katakan masih mendekati kurang sempurna. Buktinya apa? Karena penulis Ibrani masih menuliskan sederetan nama-nama yang mempunyai iman supaya kita membaca itu dan kita meneladani iman mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Nas hari ini mengatakan bagaimana kita belajar dari Abraham. Apa yang menarik dari Abraham? Melalui dasar ini pertama sekali Abraham iman Abraham mempercayakan sepenuhnya hidupnya kepada Kristus Sang Pencipta. Itu nyata dikatakan pada ayat 17. Seperti ada tertulis Engkau telah kutetapkan menjadi Bapak banyak bangsa dihadapan Allah yang kepadanya percaya yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan firmannya. Apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi Abraham percaya kepada Allah Maha Pencipta. Yang tidak ada menjadi Allah. Abraham mau mengatakan bahwa Allah itu sumber sumber dari segala yang ada dalam hidupnya. Itu pertama Tuhan Maha Pencipta Abraham percaya betul Tuhan itu pencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Kriaco Ex nihilio semua berasal dari Tuhan itu yang mau dikatakan Abraham. Hidup saya ini adalah dari Tuhan. Semua yang ada bagi saya adalah pemberian Tuhan. Tidak ada yang saya miliki ini tanpa daripada Tuhan. Itu makanya dikatakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sama seperti kita. Maaf. Apa kita bawa ketika kita lahir? Tidak ada. Sama semua. ketika kita lahir ke dunia ini tidak ada kita bawa. Tapi sehingga ini perjalanan waktu Tuhan memberikan berkat-berkat melimpah bagi kita. Tuhan memberikan jabatan, Tuhan memberikan kekayaan, Tuhan memberikan pangkat dan lain sebagainya. Itu semua anugerah Tuhan. Jika Abraham mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu maha pencipta maka selayaknya kita juga hari ini harus mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Semua yang ada bagi saya ini adalah pemberian Tuhan. Adalah berasal dari Tuhan. Itu yang dikatakan kotba pertama yang harus kita bawa pulang. Mempercayakan sepenuhnya hidup kita ini kepada Tuhan. Yang kedua saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Abraham mengatakan Abraham mempercayakan sepenuhnya Allah berkuasa mengujudkan apa yang dia kehendaki. Abraham mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan apa yang dijanjikan dikehendaki Tuhan kepada dia. Kita tahu saudaraku Abraham dipanggil dari Tanah Urkas pada kejadian 12 Abraham keluarlah dari rumahmu pergilah ke Tanah yang akan kujanjikan kuberikan kepadamu. Abraham tidak pernah berkata kepada Tuhan ke daerah mana aku pergi tidak ada itu dia pergi saja. Jadi Abraham mempercayakan sepenuhnya bahwa apa yang Tuhan katakan kepada dia akan nyatakan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua ketika Abraham telah tua Tuhan mengatakan kamu akan menjadi bangsa yang sangat besar. Pada usia 100 tahun Abraham belum mempunyai anak. Jika saudara baca nanti dalam kejadian 16 dikatakan di sana bahwa maaf hara Sarah istrinya madbul. Tapi Abraham masih percaya akan janji Tuhan bahwa dia akan menjadi bangsa yang sangat besar. Ketika Isaac lahir pada usia Abraham 100 tahun ada yang menarik lagi sudah lama-lama ditunggu datang Tuhan Abraham persembahkanlah anakmu itu kepada persembahkanlah coba saudara bayangkan jika kita sedikit sudah lama ditunggu sampai usia 100 tahun begitu diberikan momongan datang Tuhan persembahkanlah anak itu kepada mau juga Abraham ke Bukit Moria dia pergi ke Gunung Moria dia bawa anaknya itu itu sungguh luar biasa iman Abraham dia yakin dan percaya karena Tuhan telah berfirman kepadanya maka mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan apa yang telah dibermakan Tuhan kepadanya maka Tuhan akan menyanggupinya saudara aku yang terkasih dalam Kristus Yesus Abraham tidak menafsirkan pirman Tuhan itu tapi dia benar-benar melakukan kehendak Tuhan itulah iman Abraham maka Abraham dikatakan sebagai bapak orang percaya saudara aku yang terkasih dalam Kristus Yesus pada saat ini bagaimana iman kita bagaimana iman kita pada saat ini pada dunia yang semakin modern ini bagaimana iman kita pernah saya katakan kepada Lansia bahwa perkembangan saat ini kita sulit melihat iman itu kadang iman kita ragu-ragu ragu-ragu bahkan kita banyak mempunyai iman seperti Yaakub dalam dunia ini apa iman Yaakub salah satu contoh kita lihat dulu iman Yaakub Yaakub adalah orang yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak pernah mengandalkan Tuhan sekali lagi Yaakub adalah orang yang percaya kepada Tuhan tapi tidak pernah mengandalkan Tuhan kecuali logika saja itu iman Yaakub dia percaya kepada Tuhan tapi tidak pernah mengandalkan Tuhan hanya logika terus Mari kita perlahirkan hidup Yaakub Dia anak Bungsu Karena dia tahu bahwa Hak anak keselungan itu Sanggal luar biasa Dia tibuk abangnya Kakaknya Esau Jadi dia anak Bungsu Yang kedua Ketika dia menjaga ternak mertuanya Laban Mereka berjanji Setiap domba yang lahir Berbintik menjadi milikmu Tapi ketika domba Tidak lahir, tidak berbintik Menjadi milik mertuanya Apa yang terjadi? Maka Yaakub mengambil cat Setiap domba yang lahir dia cat itu semua Menjadi berbintik Itu menjadi milik dia Dia percaya kepada Tuhan Tapi tidak pernah mengandalkan Tuhan Hanya logika terus Yang menarik Jika saudara baca Dalam kejadian 32 Ketika dia akan pulang Ke kampung halamannya Dia akan pulang ke kampung halamannya Bertemu dengan saudaranya Esau Peristiwa Peristiwa Mahanaim Ada yang menarik disana saudaranya Dia takut Saudaranya Esau akan datang membunuh dia Karena saudaranya Esau telah mempersiapkan pasukan 400 orang 400 orang Maka dia bagi 4 keluarganya Dia bagi 4 Kalian pertama pergi Dengan catatan apa? Kalau keluarga pertama meninggal Masih ada keluarga lagi Dia bagi lagi Kalau kalian mati Aku masih hidup Dia bagi lagi Kalau kalian mati Saya masih hidup Dia bagi-bagi keluarganya Pada malam hari Tuhan marah Tuhan marah Jika saudara baca itu Kejadian 32 Maka malam hari Malaikat Tuhan Berkelahi dengan Yaakub Bahkan Malaikat Tuhan menyiksa dia Aku rubah namamu hari ini Karena kamu percaya kepada aku Tapi terlalu mengandalkan logika Mulai hari ini Namamu bukan Yaakub lagi Namamu Israel Namamu Israel Aku rubah Malam itu juga Satu malam penuh Mereka berkelahi Tuhan rubah dia Yaakub Yang percaya kepada Tuhan Tapi tidak pernah mengandalkan Tuhan Hanya logika Kita juga demikian Saudaraku Banyak saat ini Jemaah Tuhan Kita dalam hidup ini Percaya kepada Tuhan Tapi selalu logika dipergunakan Kita percaya kepada Tuhan Tapi logika dulu Sama seperti Yaakub Jadi percaya Tidak punya iman Dia ragu-ragu Akhirnya tenggelam Tuhan Yesus menolong dia Iman yang ragu-ragu Banyak saudaraku hari ini Maka kita dihajak Dibenarkan karena iman Mari kita meneladani Iman Abraham Mempercayakan sepenuhnya hidupnya Bahwa Tuhan itu Maha pencipta Mempercayakan sepenuhnya hidupnya Apa yang telah Tuhan janjikan Akan Tuhan genapi Dalam hidupnya Itu yang mereka katakan Minggu Reminisir Mengingat kasih Setia Tuhan Hari ini Percayakan Seluruh hidupmu Kepada Tuhan Percayakan Buang logikamu Berimanlah Hanya Kepada Yesus Kristus Maka saudara dan saya Akan bertumbuh Bertumbuh Semakin bertumbuh Kepada Kristus Yesus Tuhan kita Amin Kita berdoa Allah Bapak di surga Kami bersyukur Kepadamu Pada hari ini Kami telah disapa Oleh firmanmu Melalui Pembelajaran Dibenarkan Karena iman Agar kami Senantiasa Meneladani Iman Abraham Yang tidak pernah goya Dia percayakan Seluruh hidupnya Kepada Tuhan Yang menciptakan Dari yang tidak ada Menjadi ada Kerana kami juga Demikian Agar kami Senantiasa Dalam hidup ini Mempercayakan Sepenuhnya hidup kami Kepada Tuhan Kerana kami juga Mempercayakan Hidup kami Kepada Tuhan Jika Tuhan Berpirman Maka kami Akan melakukannya Iman yang demikian Akan senantiasa Bertumbuh Di dalam kehidupan kami Jauhkan dari kami Pemikiran logika Yang senantiasa Kami andalkan Dalam hidup ini Karena logika itu Sangat terbatas Tapi biarlah Kiranya Iman kami Semakin bertumbuh Kepada Yesus Kristus Bapak Dalam Yesus Kristus Terima kasih Buat firmanmu hari ini Pada minggu-minggu Peranungan Minggu-minggu Prapaskah Kami akan selalu Mengingat Penderitaan Tuhan Yesus Kristus Biarlah Kiranya kami Semakin Beriman penuh Kepada Yesus Kristus Tuhan kami Yang telah mati Dan menyelamatkan kami Agar kami hidup Menjadi anak-anaknya Terima kasih Tuhan Biarlah kiranya Melalui firmanmu ini Kami semakin Dewasa Di dalam Kristus Yesus Doa dan permohonan ini Kami naikkan Hanya di dalam Satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Kami yang hidup Amin Tuhan dan Juru Selamat